Lampu sorot pada proyek Pilar Jaya Setamba di depan alun-alun nganjuk yang belum kena 2 bulan dipasang kini mulai hilang. Diduga hilangnya lampu yang diperkirakan bernilai ratusan ribu rupiah itu dicuri. Kondisi pemasangan lampu yang mudah dilepas tanpa ada pengamanan memudahkan pelaku melakukan pencurian. Sebuah lampu sorot untuk hiasan Pilar Jaya Setamba yang ada di depan alun-alun nganjuk dilaporkan hilang. Diduga lampu LED senilai ratusan ribu rupiah itu raib dicuri. Kapolsek Nganju Kompol Burhan yang mendapatkan laporan mendatangi lokasi kejadian. Polisi melihat ada satu lampu dan satu trafo yang hilang dari sebanyak 20 lampu. Bihak polisi meminta kepada rekanan yang mengerjakan agar lampu ditata dengan baik dan aman sehingga tidak mudah dicuri. Ini ada laporan dari banyak masyarakat terkait ada lampu, lampu sorot. Yaitu yang ada di Monumen Jaya Setamba. Jadi ada lampu yang sebelah timur, ini saya lepas. Tapi pemasangannya tidak sesuai standar. Jadi bautnya itu tidak masuk ke dalam, jadi dilepas gini aja sudah lepas. Termasuk tadi ada juga yang di belakang itu, dia tidak rapi, tidak dimasukkan. Jadi kalau pemasangannya ada air termasuk anak-anak, ini kami layakkan. Jadi kami menghimpau, termasuk yang penantender ini, supaya dirapikan. Jadi pengerjaan sendiri supaya gimana? Safety, supaya aman. Tidak gampang dilepas oleh warga masyarakat. Ini kalau warga masyarakat sambil duduk aja dilepas, ini bisa ini. Jadi kami harapkan juga menghimpau kepada warga masyarakat, saat ini pembangunan terkait dengan penelitian yang ada di Ayani, mari sama-sama menjaga. Polisi juga menghimpau agar masyarakat tidak melakukan tindakan kriminal, sebab polisi tidak segan menangkap dan memenjarakan pelaku. Sementara Agus Frehan Nedi, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemkap Nganjuk, dalam pesan singkatnya membenarkan laporan kehilangan lampu tersebut. Pihaknya meminta kepada pekerja proyek untuk melapor ke polisi agar bisa menangkap pelakunya. Ahmad Sarwani, CTV Nganjuk